Terima kasih telah menonton Saya, guru bahasa Inggris kelas 10 SMK Negeri 3 Tanjung Pandan. Dalam kurun waktu hampir 2 tahun terakhir ini, sekolah kami telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri berubah. Menurut saya, kurikulum Merdeka mudah diterapkan di sekolah dengan berbagai kondisi karena menitikberatkan kepada kompetensi, minat, dan bakat peserta didik. Sekolah kami terletak di pusat kota Tanjung Pandan dikelilingi berbagai destinasi seperti perkebunan, perkantoran, dan pantai. Mata pecaharian masyarakat juga cenderung beragam. Terdiri dari petani, nelayan, dan pegawai perusahaan. Saat ini sekolah kami memiliki 760 peserta didik yang tersebar dalam 24 rombongan belajar. Mayoritas peserta didik berasal dari kota Tanjung Pandan. Di tahun ajaran 2022, sekolah kami tertarik mencoba implementasi kurikulum Merdeka. Alasan utamanya adalah kami para guru diberikan keleluasaan untuk merancang pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik yang merujuk kepada kondisi peserta didik dan satuan pendidikan. Pada awalnya, kami merasa bingung tentang implementasi kurikulum Merdeka, sehingga kami harus terus belajar bersama-sama minimal 4 kali dalam 1 bulan. Kami bersama-sama membahas dan memahami kurikulum Merdeka dengan memanfaatkan beragam dukungan yang disediakan oleh Kemdikbud Ristek, seperti panduan-panduan kurikulum Merdeka, platform Merdeka Mengajar, narasumber berbagi praktik baik, serta seri webinar. Pengetahuan yang kami dapatkan dari beragam kanal tersebut, kami jadikan modal awal untuk merancang pembelajaran di sekolah kami. Aspek penting lainnya dalam implementasi kurikulum Merdeka adalah asesmen awal pembelajaran. Kami memahami bahwa setiap peserta didik memiliki latar belakang kondisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, asesmen awal pembelajaran perlu dilakukan untuk menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi setiap peserta didik. Melalui kurikulum Merdeka, kami dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Di bidang pariwisata, kami bekerjasama dengan pengelola objek wisata Pantai Tanjung Pendang untuk melakukan praktik pemanduan layanan wisata dengan harapan dapat berkontribusi meningkatkan nilai pariwisata di Pulau Belitung. Kolaborasi antar program keahlian di sekolah kami dengan tema kewirausahaan yang bertujuan melestarikan kearifan lokal dan mempromosikan makanan dan minuman khas belitung. Produk yang dihasilkan antara lain produk minuman jamon, jahe lemon, serta produk roti dan kue yang salah satunya dibuat dengan memanfaatkan ampas kelapa menjadi produk bernilai yang dapat dipasarkan dan dinikmati di lingkungan sekolah. Sebelum sekolah kami menerapkan kurikulum merdeka, mayoritas peserta didik cenderung terbatas untuk mengeluarkan gagasan dan kreatifitasnya dalam mengatasi isu-isu dan permasalahan yang ada. Namun, dengan metode pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik yang mengarah pada terwujudnya profil pelajar Pancasila, kami dapat menjangkau aspek ahlak, budi pekerti, cinta budaya tanah air, kemandirian, bernalar secara kritis, kreativitas, dan kolaborasi sehingga mereka lebih antusias dan kreatif dalam kegiatan belajar. Peserta didik diberikan kebebasan untuk menyampaikan hasil dan proses belajar. Kami para guru juga merasakan kurikulum merdeka membuat kami semakin yakin untuk terus belajar dan berproses bersama guru lain untuk memahami kebutuhan murid, menjembatani mereka untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Kurikulum merdeka memberikan ruang kepada guru untuk menyusun pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik dan satuan pendidikan. Maka dari itu, kurikulum merdeka dapat terus digunakan mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan peserta didik. Mari Bapak Ibu Guru terus semangat mendidik peserta didik demi menubuhkan ilmu dan karakter peserta didik. Terima kasih telah menonton!